Intro Nih, kita datang ke dosun ini Yang membuat kita agak terganggu dan akhirnya datang Kita denger kabar burung Apa iya ada cerita tentang senter yang membuat orang jadi murtel? Ada apa? Ceritanya gimana itu? Oh iya, Antum, kenalkan diri siapa namanya Nama saya Dayat Dayat ya? Rahmati Dayat, penggilannya Dayat Lalu pernah sekolah di sekolah Nasrani Oh dulunya? Balai Keselamatan, BK, Jalan Towa, Palu SMP ya siapa? SMP ya? SMP ya, BK ya Kemarin masuk sekolah Kristen gara-gara kejar Apa? STM Katanya STM penuh STM negeri penuh Yang terbuka cuma STM Kristen Boleh selamatkan Tapi Alhamdulillah masuk disitu Kenal Kristenisasi Kenal Misionaris Kenal program Mengkristankan Indonesia Alhamdulillah Oh mereka macam buat gitu lah Ada Kristenisasi Ya, ya Misionaris yang bawah Lalu Pernah ada kegiatan Kalau yang Antum bilang tadi tuh Keliatannya Kayak kita begini Masuk di pelosok Tapi sebelum masuk di pelosok Hubungi murid-murid dulu Siswa-siswanya Yang ada di dalam Maksudnya Antum punya barang-barang bekas di rumah yang masih layak pakai Kalau masih Kalau kemari Kita mau kirimkan buat saudara-saudara yang di atas bunuh Bukan kebetulan Banyak saudara yang di atas bunuh Karena kita niatnya bantu Ya, ya Nah, nama sekolah Kita bantu Ada yang bantu pakai pakaian yang masih layak Ada yang pakai sensor Senter bekas Senter bekas? Plus baterai Aku itu dikumpul Naik mobil Bawa ke atas bunuh Yang bawa misionaris Anak-anak enggak tahu tuh Enggak Kita yang bantu Yang bantu leleka Allah Terus Bawa tolong di gendong Begitu sampai di atas Misionarisnya Kumpul warga Kumpul kepala diselah Dalam sore Kita kumpul Dia bilang Disini Kalian berpenghasilan dari mana? Faktor apa? Kami disini berkebun pak Berkebun? Tanamnya? Tanam mana? Tanam jagung Lokasnya luas Luas Ada 1 hektare Ada 2 hektare Tergantung berapa Penghuni rumah Semakin banyak Berarti semakin luas Yang dihadap Jadi caranya berkebun Bagaimana? Untuk hadapi hama babi Kita buat pondok Di tengah kebun Terus kita bermalam disitu Menjelang panen Terus caranya hadapi Hama babi Terus kita buat api Babi kalau lihat api Takut Terus kalau babi datang di gendiran kebun Jauh dari api Jauh dari api Kan terhalang sama pohon jagung Jadi bahasanya logis Logis Kita masuk di akal Anu pak Kami nyalakan obol Terus kami keliling Berarti semalam mana suntuk keliling? Tidak Sampai capek Kalau sudah capek Jadi kalau pas capek Terus babinya masuk? Gatau Habis Habis itu jagung Jadi ya itu sudah rezekinya babi Kata orang ngomong Ya iya iya Dia bilang Begini kami ini R.B Rezeki babi Bukan kami datang kemarin ini Bukannya mau Mesebarkan agama baru Tidak Tapi kami cuma mau perkenalkan diri Antum Kalau antum Tidak kenal Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Hidup antum itu Seperti Malam Karena kebetulan sudah malam Kayak malam gini Sosana hati antum itu Kayak malam gini Kami merasa beriman Merasa hidup Tapi yang Kalian lihat itu Cuma sekitaran api Yang kalian nyalakan tadi Oh pakai logika mereka tadi Nah Jadi bahasanya logis Nah terus Kalau antum Tidak kenal Yesus Sebagai Tuhan Tuhan Juru Selamat Hidup kalian itu Seperti itu Terang itu Kalian tidak tahu Yang di belakang itu Seperti apa Tapi kalau kami kenal Bahasa sini Kami Kalau Kami itu Antum Kalau Kalau kami kenal Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Hidup Kami itu Seperti ini Yang belasang terbekas Isi baterai Tutup Terang benar Coba lihat Pucuk pohon Di sana Kelihatan Tidak Ibaratkan Senternya Sebagai Yesus Sebagai penerang Jalan hidup Dia adalah Jalan yang hidup Kan Lagi Dalam Lagi 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 Kompak Kelihatan Pucuk pohon Kelihatan Kan Kami disini Bukan mau Mengkristankan Kalian Kami cuma Pengen Kalian Kenal Lihat Sisi Itu Siapa Jadi Nanti Hari Minggu Jalan-jalan Ke rumah Bapak ini Tapi mereka Tidak Tau Kalau Bangun Itu Sebenarnya Begitu Kesalah Nanti Kita Silaturahmi Makan Makan Begitu Kesana Di Dokter Kalau Antum Mau Ini Kemarin Saya Perlihatkan Itu Bekas Yang Saya Wakan Ini Baru Masuk Kedalam Bapis Masyarakat Karena Buat Kita Mungkin Antum Mereka Di Kota Kalau Kita Tentu Banyak Bisa Tentu Tentu Bukan Orang Hutan Kalau Buat Kita Yang Biasa Masuk Masuk Sinset Kalau Misionaris Kencing Berdiri Murtad Maksudnya Gerakannya Mereka Bisa Sederhana Tapi Buat Yang Murtad Itu Bisa Ekstrim Kemarin Saya Punya Papa Karena Kebetulan Beliau Biasa Dinding Memfasilitasi Yang Masuk Uslat Biasa Bantu Sahadat Motor Diisi Dengan Bensin Mesin Sampai Turun Mesin Peliharannya Papa Dijanggul Macem-macem Cuma Karena Mungkin Pemahamannya Papa Dunia Itu Cuma Surga Yang Nasrani Kita Maksudnya Dunia Diciptakan Buat Manusia Tapi Manusia Diciptakan Buat Surga Jadi Kasih Mereka Apa Yang Mereka Mereka Jadi Set Disini Ada Yang Muala Ada Yang Muslim Tapi Masih Jualan Babi Ada Karena Mereka Pikir Hidupan Susah Beras Dari Mana Terus Makan Kalau Apanan Jagung Kalau Jagung Laku Makan Beras Kalau Enggak Ada Duit Rokok Babi Lewat Tapi Enggak Dimakan Jual Ya Muslim Dari Sisi Pemahaman Kurang Kurang Nah Jadi Yang Cerita Senter Bisa Membuat Orang Murta Seperti Gitu Senter Mereka Diburta Jadi Nanti Kedepan Kita Udah Diskusi Sama Teman Teman Dari Malak Center Nanti Dan Teman Teman BWA Allah Akan Kunjungan Lagi Kembali Ke Dini Kita Dikimkan Semacam Pembinaan Yang Intan Supaya Pemahaman Alhamdulillah Kemarin Kita Dapat Bantu Tidak 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 Bandung Alhamdulillah Kebetulan Cabangnya Ada Disini Teman Yang Bila Saya Minta Tolong Kalau Uang Tidak Ada Tidak Minta Tolong Materi Saya Tidak Saudara Saudara Yang Dianoi Kenapa Disana Ada Gereja Di Tengah Hutan Tengah Hutan Gereja Itu Donaturnya Dari Mana Korea Korea Karena Prasastinya Bilang From Korea Disana Ada Yang Mantan Nasrani Dia Sempat Sehadap Terus Dirangkul Sama Misionaris Dibawa ke Jakarta Muter-muter Jakarta Bermalam Di hotel Balik Kesini Lebih Ekstrim Daripada Misionaris Maksudnya Walaupun Cuma Dua Individu Artikel Yang Lain Hidup Di Ragu Tidak Saya takutnya Itu Maksudnya Memang Saya basic Pendidikan Kalau di Keagaman Saya tidak Kenal Pesantren Saya tidak Kenal Tanawiyah Saya tidak Kenal Saya kenalnya Sekolah Negeri Bahkan STM Saya masuk Sekolah Kristen Tidak 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 Jalan Tua Tua Di Palu Kalau Listrik Disini Balik Selamat Listrik Kalau Listrik Disini Ada 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 Alakadarnya Mungkin Mereka Kalau Masang Barang Elektronik Amper Di Atas Boleh Paling Mas Dayat Alhamdulillah Kita Tadi Kita Tidak Ada Janji Tadi Tadi Sebentar Ngecat Masjid Antum Lewat Masjid Kawan-kawan Turunkan Quran Kemudian Sari Terus Sambil Antum Ada yang Ngomong Satu Orang Bilang Mana Kita Mau Kampung Atas Antum Berbatas Antum Bilang Quran Ya kan Ada Quran Sudah Sisain Dua Bawa ke Atas Ini Mungkin Memang Awalan Yang kita Buat Ini Hari Kita BWA Juga Dengan Ko Jepri Dari Mu'alaf Sender Insya Allah Kita Tetap Komismen Berkolaborasi Mensupport Saudara-saudara Sender 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 Bawa kejuannya Kepala kejuannya Saya belum minta tolong Kalau Sumpah Mantum Punya kegiatan Barangkali dari Malop Center Atau Organisasinya Antum Kalau bisa Biarnya enggak dibayar Saya mau ikut Gerakan itu Masanya Antum Kan mau pulang Kesana Yang disini kan Saya Justru Justru Nanti Costeven Sudah punya kaki Kakinya Antum Disini Nanti teman-teman Jika kontak Karena kita Komunikasi Tetap harus jalan Ini Guru saya ini Di 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 Silai Oh Nanti kalau dia Sebulan dua bulan Saya marahin Dia Dia harus Nengok saudaranya disini Nanti biar saya Bawa dari Sampai Bukan Maksud saya Ketemu juga Saya yang jemput Yaitu Salam dari Apa itu daerah Salam dari Anoy Anoy Dusun Paramuala Dusunnya Paramuala Malu kita yang biasa Makan nasi Jadi Cerita ini Mudah-mudahan Jadi inspirasi Dan menggerakkan Hati kita Untuk bahu-membahu Dan saling Membentuk Wassalamualaikum Terima kasih